Shalom, manbanta kerina, moria kekelengen Tuhan, ijab api kita ringan, erpengarapan kami, maka kerina kita lidi baska dan sehat resme juah-juah, amin gia kita ntau sirang sadari sedebana, tapi malemlah ateta, banci kita ngorati, kata dibata indah, amin gia, lewat youtube singgul isikapkan kami manbanta. Moria kekelengen Tuhan, ijinda isikapkan kami karena suplemen bahan PA murianta, ibas tanggal walu sehubas tanggal 14 Oktober tahun 2020 telu. Alubahan ogenta kolose 2 ayat 6 sehwalu, tema tajenda rurat dengan geluh ibas kristus. Moria kekelengen Tuhan, uga kin ikatakan rurat dengan geluh ibas kristus, si ogie lebih kolose 2 ayat 6 sehwalu. Kegeluhan kalak kristen si serta, bagi enggu iyalo kendu kristus jesus jadi tuhandu, nggeluhlah kam ersah daras iya. Ruratlah kam ibas iya, geluhkanlah geluh ibas iya, janah rehgegeh nalah min kini tekendu, bagi sini ia jarkan manbandu. Rusurlah ngatakan bujur manibata. Kekelengen ni Tuhan, adik katakan kita rurat dengan geluh ibas kristus, ngeluh kita ngikuti ajaran-ajaran kristus. Geluh kita nikuti pedah-pedah kristus. Jadi rurat dengan geluh ibas kristus jenda emekam, geluh ersah daras kristus, bagi pe tambah warina, tambah min gegah ta, ras kini tekenta, nang nangi kristus. Jadi adik katakan kita rurat dengan geluh ibas kristus, tambah warina, tambah rehgegeh nakin di tekenta, nang nangi kristus. Adik katakan kita geluh ras kristus, berarti semakin hari kita semakin menyerupai kristus. Kalau kita sudah dikatakan semakin hari semakin menyerupai kristus, berarti tambah warina, tambah biak-biak kristus ibas kita. Ema dikatakan rurat dengan geluh ibas kristus, tambah warina, tambah biak kristus i turah ibas geluh ta. Tambah warina, tambah biak kristus i lid ibas kita. Sada persahada. Ema kain walu katakan, na jagalah gelah olai sepen nebu nebu kam alu kepentaran, sila erguna sidem takipaci. Kala sila geluh ibas kristus, mbue kam, takipacik si bahan cim pengaruhi iya. Tapi kalah singgeluh ibas kristus, lanailit takipacik ibas iya. Lanailit biak penebu nebu ibas iya. Seterus naik walu katakan, jagalah gelah olai sepen nebu nebu kam alu kepentaran, sila erguna sidem takipaci. Siroh ibas pengajar manusia nari irpalaskan pengertinna, kerana biak doni ena. Janah labu ibas kristus nari. Kala singgeluh ibas kristus, lalit biak nebu nebu ibas iya. Kala singgeluh ibas kristus, lalit biak takipaci ibas iya. Kala singgeluh ibas kristus, carana rukur, tingkah lakuna, eda bagi surah-surah kristus. E maka tujun aja negelah muria ngakai, erti rurat ningen geluh ibas kristus. Adi gua katakan kita rurat ningen geluh ibas kristus, meriah siakap ngelakokan surah-surah kristus ibas geluh. Meriah siakap ngelakokan si mehuli, ema katakan kita rurat ningen geluh ibas kristus. Adi riahan denga siakap rusur ngelakokan si lapayo, sila mehuli, rusur denga siakap meriah ngelakokan si jahat, berdilang ngabuh kita rurat ningen geluh ibas kristus. E maka pancing ngeluh ibas kristus. Kalau kita sudah mengatakan diri kita rurat ningen geluh ibas kristus, tambah warina, tambah kegehna kini tekenta nangdani kristus. Tambah warina, tambah lalak perpahanan si mehuli i tengah-tengah kegeluhan nengang. E maka tujun siapeduakan, gelah muria pentar ngalahkan surah-surah si jahat. Pentar kita ibas pengaruh-pengaruh si jahat nari. Pentar kita ngalah kencah. Kalaupun ada rayuan-rayuan dari luar, litpe godan-godan darat nari selam uli, lah kita nukah terpengaruh. Empa mana? Litsim pengaruhi kita. Gelah na banci kita lanai percaya nangdani kosa Tuhan. Lah kita nukah terpengaruh. Dekah kita sakit. Litsim pengaruhi kita. Yelah naibu perlu tutuk nena kukalak si pentarlah kami. Lah kita nukah percaya. Terpuru ekonomi kita. Ribidaga kita. Lah perlu kita pakai pengelaris. Pindu gegah man Tuhan. Termasuk bih. Ibas kita sakit. Si pindu gegah man Tuhan. Gelah ngasut kita tetap semangat. Ibas pinakis yang repa kegeluhan ta. Eh maka pentar kita ngalahkan surah-surah si jahat. Ada pun rayuan-rayuan selam uli i darat nari. Tetap kita bertahan. Tetap kita rurat ibas Kristus. Geluhkan kegeluhenta bagi surah-surah ni Kristus. Metode PA tajenda. Seri pengalaman. Emangkah halaman. Ibas buku ta eda. Halaman seratus sepuluh enam. Nggargari isi pusuh. Tetap-tap moriai berikan waktu kentisik guna nenehan kubah diri. Nakai singgul ilaku kena sedekah eda. Dingankai tolia atina ilaku kena guna nabahi pamata. Contohna kegiatan situasi sadang. Ngogye pustaka si badia. Ngogye pustaka. Ugangye sedekah eda. Entah sekali seminggu nca si ogye sangga PA moriei. Entah dua kali seminggu sangga PA moria ras ku gereja. Kayateta. Apa tekat kita untuk seterusna? Adi gel-gelpana sangga PA moria ngecara sehari minggu si ogye. Untuk seterusna apa mana sangga moria, sangga bu gereja, sangga PJJ. Apa mana? Tampah kami bagi. Emangka niksiki isi pustaka. Selama enda guangi enda kita. Tentah terjang si ogye sajalah. Bully dih. Kaya nge maksud naibas pustaka si badia enda. Ugangi kita si selama enda ibas niksiki pustaka si badia. Jenah kekat tekak takus terusna. Jadi enda karing gari-gari isi pusuh ni enda. Sering kita, sering pengalaman. Sedap persaada kari kita bespeata nurikan pengalaman ta selama enda. Tapi atetamin arah bahan ogenta minggu enda. Arah temata minggu enda. Bicara kai pesi terjadi di tengah-tengah keguluhenta. Tetaplah kita mempertahankan Kristus di tengah-tengah keguluhenta. Ola kari erkiteken pendahin membuat kita lupa akan Kristus. Ola min erkiteken ngayak-ngayak ertadoni kita lupa akan Kristus. Ola min erkiteken kesibuken kesibukenta lanais inget ersembahman Tuhan. Ola min erkiteken pinakit sinerpa kita ragu kita akan kuasa Tuhan. Tapi atetamin arah tema enda. Tetaplah kita rurak dengan geluh ibas Kristus. Kalau singgung geluh ibas Kristus, lagu langkah nape menyerupai lagu langkah Kristus. Jelas kondek itu dikena ibas kolose 2.6. Tetaplah hidup di dalam ajaran Kristus geluh olalin si ngasuk nebu-nebu kita. Sebab kepentaran doni enda terbatas. Tapi kepentaran sirah naibas di batanari lah terbatas. Jadi ayat 6 dekatakan 6. Bagi enggu ialokendu Kristus Jesus jadi Tuhan du. Kita nggu ngalokendu Kristus jadi Tuhan ta. Geluhlah ersadar siap. Pala kita nggu ikatakan muria GBKP. Jadilah kita menjadi muria-muria yang membawa dampak positif bagi orang lain. Kita ikatakan muria. Lah saja ibas gereja kita jadi muria. Lah saja sang apa muria yang kita cidahkan perbaharan si buhuli. Tapi dimanapun kita berada kita tetaplah seorang muria yang luar biasa. Eh arus nasilakokan. Ibas ingan sir dahin. Cidah kendirintah sekalak muria sir tanggung jawab. Sekalak muria si disipin. Sekalak muria si ratur. Sekalak muria si bersih. Sekalak muria si rajin. Sekalak muria si terandalkan. Irumah tangga pebagi kami. Lakari kita. Terlalu sibuk kita pelayanan. Tapi gue lupa kita. Nah ken pelayanan yang sesungguhnya kepada suami dan anak-anak kita. Olah karisi katakan kita lalap. Ndarami kata dibata. Erlajar kena kata dibata. Ngantusi kena kata dibata. Belajar tentang kata dibata. Tapi jabuta sendiri be lanai tersapu kita. Tapi adik katakan kita lurat dengan geluh ibas Kristus. Dalam segala segi. Kita bisa menjadi contoh bagi orang lain. Jabutaipi jadi jabu contoh bagi orang lain. Jabu si ratur. Jabu si bersih. Jabu si bahan si man usihin jelmasi deman. Pendahinta be. Bahan si jadi motivasi menjelmasi deman. Langan di terlambat kita kap nurusur kami. Kap nurusur kami kap nurusur kami. Ibas pendahinta. Murudai si badurusur kami. Sedahikan kita. Lakar tanggung jawab. Asal enggo-enggo saja. Apa sih yang bisa dilihat oleh orang lain. Adik katakan kita muria. Si rurat dengan geluh ibas Kristus. Muria si dem tanggung jawab. Muria yang selalu mengandalkan Kristus dalam kehidupannya. Kita bertanggung jawab dalam kehidupan kita. Karena kita yakin. Pertanggung jawab pentiman Kristus. Kita disiplin dibes dahi kendahinta. Karena dahinta eh. Labuman manusia si bertanggung jawabkan. Tapi kepada Kristus sang pemberi pendahin eh kepada kita. Maka mari daging muria kekelangan Tuhan. Ijap api kita. Ringan. Mari daging kita. Rurat dengan geluh lah ibas Kristus. Lakukan surah-surah Kristus. Di tengah-tengah kegeluh nanti. Olah nukah ini pengaruhi. Jangan mudah diadu domba. Enda lang. Iba gendekam ini nasian wah ini. Tamis kita teg. Saring lebih. Masuk akal gak. Jangan hanya telingata enda si penggurui. Tapi cobalah mata kita ini bisa melihat. Hati kita juga bisa merasakan. Jangan kita terlalu lemah di pendengaran. Tetapi mata kita lenai bancing nenehan hal yang baik dari orang lain. Hati kita juga tidak bisa merasakan lagi apa yang orang lain perbuat. Hal yang baik dalam hidup kita. Olah nukah kita percaya dengan omongan orang lain yang tidak benar. Jangan mudah diadu domba. Jangan mudah kita itu kohi kalah sileban. Tapi punya prinsip lah di dalam Tuhan. Bicara lidpih perbahanan kalah silam huli manbata. Jangan mudah goyang. Tapi tetaplah cidahkan keleng ati Kristus di tengah-tengah kegeluh nanti. Lidpih rusur perbahanan kalah silam payo manbata. Pengerana kalah selama huli manbata. Cidahkanlah lalap keleng ati Kristus di tengah-tengah kegeluh nanti. Ketika kita cidahkan keleng ati Kristus. Orang lain akan merasakan. Bagaimana kasih Kristus itu bisa kita transfer kepada orang lain. Kala si rurad dengan geluh ibas Kristus. Kegeluhena dem alu kedamen. Kegeluhena dem alu ketenangan. Bicara buwe peperbibet eh. Ngasub yang ngalah kenca. Perkitekan kegeluhena. I indeskena secara totalitas man Kristus. Bicara buwe pepersoalan. Buwe pe silam bagi ukurnah reku tengah-tengah kegeluhena. Tapi ada yang geluhkan kegeluhena ibas Kristus. Rurat ibas Kristus. Malam Atena. Ngasub ya lalap mengatakan bujur mandi bata. Minde katakanlah ibas ogenta. Kolose 2 ayat P2B. Rusurlah mengatakan bujur mandi bata. Kalak si gururat ras geluh ibas Kristus. Sanggup dia lalap mengatakan bujur mandi bata. Orang yang selalu bersyukur hidupnya pasti lebih damai. Eh maka tetaplah kita ngatakan bujur nangdangi di bata. Kalak si nguluh ibas Kristus. Ngasub ya ngatakan bujur ibas si kuga paha nabi. Eh maka geluhkanlah lalap kegeluhenta ibas Kristus. Ruratlah kita ibas Kristus. Gelah ngasub kita ngatakan bujur ibas kerina situasi dampal kegeluhenta. Adi enggu kita ngendeskan kegeluhenta nangdangi Kristus. Bicara liit petan tangan i darat nari. Liit petan godan godan si jahat si renderpa kegeluhenta. Tetap kita sanggup mempertahankan identitas kita. Tetap kita sanggup mempertahankan keimanan kita. Tetap kita ngasub geluhkan kegeluhenta. I tengah-tengah duni enda. Alu keleng ati Tuhan. Eh maka geluhkanlah lalap kegeluhenta. Ibas takut akan Tuhan. Amin.